Di sini saya mengerti bahwa kekristianan itu bukan mengajarkan untuk menjadi hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang benar. Hidup yang baik tetapi tidak menjadi hidup yang benar itu sama saja dengan omong kosong. Kita hidup berbuat baik, melakukan amal ibadah, melakukan sedekah apapun itu, tapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan itu kosong. Jadi saya belajar bahwa di sini kehidupan benar itu lebih penting daripada kehidupan yang baik. Karena dalam kekristianan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Makanya saya menerima Yesus. Karena saya sadar, diri saya tidak sempurna. Mungkin ada dosa yang tidak saya sengaja lakukan, iri hati, pikiran apapun yang melenceng dari firman Tuhan itu sudah dosa. Walaupun kita tidak sengaja, makanya saya sadar. Satu dosa pun yang kita buat, dosa kecil maupun dosa besar itu sama saja di mata Tuhan. Makanya saya takut ketika saya baca di Titus 3, ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus. Segala sesuatu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita mau usaha, mau mengusaha keselamatan kita. Kita mau memancat untuk masuk surga. Tuhan gak bisa disogok dengan perbuatan amal baik kita. Gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya mau masuk surga. Saya berbuat baiklah. Saya sembayanglah. Saya mau bersedekah. Oh, gak bisa, gak bisa. Ajaran kekristianan bukan kayak gitu. Keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia. Tuhan gak bisa disogok. Karena ala orang kristian itu gak bisa disogok. Lo mau sokok dengan perbuatan baik, lo mau sokok dengan amal ibadah, itu gak bisa. Keselamatan terjadi ketika lo mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau engkau gak mengaku Yesus, ayat 45. Disitu yang dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Saya mulai penasaran siapa Isa Al-Masih ini. Karena di Al-Maida, di Al-Maida 46, dianjurkan untuk membaca Alkitab, membaca Injil, karena dalam Injil ada petunjuk cahaya dan kebenaran. Dan disitu saya mulai beberapa tahun, saya mulai untuk mencari kebenaran itu. Siapa firman, siapa Isa Al-Masih itu. Saya cari, saya baca semua. Dan saya mendapat siapa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Anak Maria, biasa disebut Ibnu Mariam, Putra Mariam. Kali Ali Imran ayat 45, dikatakan bahwa disitu firman, kalimatullah, perkataan Allah yang sudah ada sejak awal, yaitu Isa Al-Masih itu sendiri, Yesus Kristus. Sebelum dia jadi, sebelum segala sesuatu jadi, sesuatu pun dia sudah ada, sebelum segala sesuatu jadi. Dan makanya itu saya cari selama 8 tahun. Saya benar-benar gak main-main ketika saya membandingkan kedua kitab ini. Karena pada saat ini saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nemun, wamin, ya dan amin. Karena di luar Alkitab bukan firman Allah. Ketika saya baca, di Yohanes 8 ayat 58, disini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, firman Allah. Saya mulai berpikir disini. Kok bisa gitu? Bahwa yang dikatakan bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia. Tuhankan manusia. Kenapa bisa manusia jadi Tuhan? Apakah itu bukan berhala? Saya bilang bukan. Tanpa kita menuhankan Yesus, Yesus sudah Tuhan dari awal. Tanpa dia menjadi manusia, dia sudah Tuhan dari awal. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Firman Allah. Jadi pas, pas saya mengerti, apa itu kekristenan, siapa Isa Al-Masih itu, siapa Yesus Kristus itu, pikiran saya mulai terbuka. Tapi pada saat itu, saya belum, gak kepikiran bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Selama seling waktu itu berjalan, berjalan, ketika saya bertobat, sesungguhnya itu pada saat saya SMP. saya menerima Yesus. Saya banyak memberitakan, Yesus siapa Yesus, siapa firman Allah itu sendiri. Karena, Allah yang kita pahami sekarang, adalah Allah yang sebenarnya. Allah tanpa firman itu kosong. Jadi, kalau mau bilang, Allah itu bukan firman, itu dia bukan apa-apa. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Yang dikatakan di, di agama saya sebelumnya, Allah menciptakan segala sesuatu itu menggunakan, kum fayakum, yang berarti dengan perkataannya. Jadilah terang, jadi. Jadilah ini, jadi ini. Gitu lah. Jadi setiap orang, setiap orang yang percaya akan firman Allah, itu sudah mempercayai Allah itu sendiri. Karena, ketika saya bertobat, saya nggak pernah main-main gitu, mau cari Tuhan, mau cari kebenaran, saya menyelidiki setiap kitab, saya nggak pernah main-main, satu persen pun, saya cari, karena satu hal yang paling saya takutkan, itu adalah masuk neraka. Karena bicara dengan masuk neraka, itu adalah abadi. Jika engkau masuk neraka, engkau mau minta ampun di neraka pun, itu nggak akan diampuni. Makanya saya paling takut itu, saya masuk neraka. Gitu lah. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi belum tentu semua agama mengajarkan kebenaran. Gitu. Agama mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu mengajarkan kebenaran. Gitu. Jadi di sini, saya mengerti, bahwa kekristenan itu bukan mengajarkan untuk menjadi hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang benar. Hidup yang baik tetapi tidak menjadi hidup yang benar, itu sama saja dengan omong kosong. Kita hidup berbuat baik, melakukan amal ibadah, melakukan sedekah apapun itu, tapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu kosong. Jadi saya belajar bahwa di sini, kehidupan benar itu lebih penting daripada kehidupan yang baik. Karena dalam kekristenan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Makanya saya menerima Yesus. Karena saya sadar, diri saya enggak sempurna. mungkin ada dosa yang tidak saya sengaja lakukan, iri hati, pikiran apapun yang melenceng dari firman Tuhan, itu sudah dosa. Walaupun kita enggak sengaja, makanya saya sadar. Satu dosa pun yang kita buat, dosa kecil maupun dosa besar, itu sama saja di mata Tuhan.